Oke teman-teman, kita kali ini akan tunik senadram sembernya DMT ya. Ada yang bilang ini senadram standar, ada yang bilang senadram sembreng, ada yang bilang tradisional. Jadi banyak penyebutan ya. Ini karena standar atau untuk militeri, untuk iring-iringan upacara biasanya pakai ini ya. Nah ini kayak gini, untuk reviewnya bisa cek di YT atau di VT saya untuk reviewnya, beda dengan yang lain. Ya pertama kita cek sound dulu, ini kurang naik. Saya kalau tunik itu selalu perhatikan belakangnya ya. Kalau belakangnya ini kurang naik, ya nggak enak. Jadi harus rata lah, intinya rata dulu ya. Jadi rata dulu. Oh ada kakinya, kalau punya DMT ada kakinya kayak gini ya. Nah kita ratakan dulu untuk head bawah. Oh ini sampai itu aja nggak sama. Oh iya teman-teman videonya nanti puanjang ya. Jadi jangan di skip biar teman-teman tahu nanti perbedaannya. Nah ini kan karena ada... Nah ini kan karena ada... Pankonnya yang kita butuhkan adalah kunci yang model kayak gini. Karena kalau di sini nggak bisa masuk dia. Tuh, agak sulit kan pakai yang kayak model kayak gini. Ya. Jadi yang perlu dibutuhkan adalah... Ini... Obeng. Kunci 6 pas yang model kayak gini. Dan kunci pas model T. Ya. Usahakan silang. Kemarin saya tuning... Kuarto di komplain. Ya itu kan tuning... Tinggal sedikit ya. Kalau tuning dari awal ya saya emang silang. Jadi emang... Komentar yang kurang bijaksana. Ya nggak apa-apa sih. Sampaian komentar kayak gitu. Emang bener lah harus silang. Jadi teman-teman... Harus silang. Kalau nggak silang nanti tidak rata. Untuk ringnya ini nanti... Nggak rata. Gininya itu loh nggak rata. Maksudnya ya. Jangan lupa di silang. Kalau... Loh ini kan nggak bisa. Jadi kita perlu kunci ya kayak gini. Nah karena ini kan pakai pangkon ya. Loh. Karena pakai pangkon agak sulit kalau pakai kunci T. Kita pakai yang kunci kayak gini. Kalau di sini aman. Kalau pas ya bisa loh. Kalau pas gini ya bisa. Biasanya kan kadang nggak pas gitu kan. Nah. Kita ratakan dulu. Nah ini kan nggak bisa masuk. Nggak pas. Kita ratakan dulu... Untuk... Untuk... Head... Bottom-nya. Nah suaranya kalau beda berarti kurang naik. Nah bedanya itu... Beda... Agak gembret. Estimasi gembretnya itu loh. Nah ini kan sudah rata. Terus ini... Snappy ya. Snappy ini. DMT pakai... Itu. Pakai yang... Punya IHTS model nilon. Bukan kawat kayak gini ya. Bukan kawat kayak gini. Tapi selera lah. Kalau mau suka yang model kawat gini omong. Tapi ya enakan ini. Suaranya... Agak... Apa ya... Agak ngerdam lah. Nggak buisi. Baga-baga-baga terlalu over. Ya. Ini usahakan ini... Jangan terlalu ketat. Jangan terlalu kendor. Kalau mau suaranya dong. Biasanya kan ada sengah drum ya. Suaranya dong-dung. Berarti ini terlalu ketat. Kurang kendor. Ya. Pokoknya ini... Kalau kepengen semakin rame lagi. Semakin bising. Ini agak digendorin. Di sini. Nah. Kendornya di sini ya. Kita tes dulu. Kalau sudah rata kita balik. Kita fokus bagian yang atas sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.